Legalisasi ganja di Uruguay menyusul dikeluarkannya rancangan undang-undang di tahun 2013 yang mengizinkan produksi, penjualan, dan penggunaan ganja dengan resmi. Butuh waktu 2 tahun hingga akhirnya Parlemen Uruguay melegalkan ganja. Tentu saja dengan banyak syarat penggunaan. Pembelian ganja hanya boleh dilakukan di apotek resmi pemerintah. Pengguna harus berusia minimal 18 tahun dan telah mendaftarkan diri mereka ke pemerintah. Dan penggunaan ganja setiap bulannya tak boleh lebih dari 40 gram. Legalisasi ganja dilakukan salah satunya karena program perang terhadap narkotika di Uruguay gagal. Jutaan dolar dana yang dikeluarkan untuk mengatasi narkoba tak buahkan hasil positif. Dewan Narkotika Nasional Uruguay menilai ada 22 ton ganja terjual setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan 40 juta dolar Amerika per tahun. Setelah dilegalkan, pemerintah Uruguay pun menjual ganja dengan harga murah. Ini dilakukan agar pembeli tak berlangganan pada pengedar ilegal. Kini Uruguay juga telah mengekspor ganja untuk keperluan medis. Tanaman ganja dibudidayakan di lahan seluas lebih dari 200 hektare di kawasan Montevideo. Dengan investasi perkebunan ganja mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat. Selamat menjilai keperluarga melis MIDI Lean Dengan daratan fakta tersebut, Uruguay menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan ganja dan mendapatkan pemasukan besar dari transaksi ganja.